Kalau para Kiai KINU misalnya, Kiai NU yang langitan itu, kan begini Semuanya begini kayaknya Memahami Sundanya suku Tidak memahami Sunda sebagai konsep besar tentang peradaban Jadi Sunda dianggap suku Iya, Sunda dianggap suku Tidak memahami Sunda sebagai ideologi Kalau saya kan memahami Sunda sebagai ideologi, bukan sebagai suku Jadi kalau ditanya sukunya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman semua, balik lagi bersama gue, Vastor Usaini Di channel Macan Idalis Hari ini kebetulan gue lagi di masjid Atau biasa disebut Tajuk Tajuk Gede Cilodong Tapi ini masjid ya Yang kebetulan gue lagi sama seorang Ini pendirinya sebenarnya nih Salah, yang pendirikan masjid itu Kang Tembok Kang Deni Yang punya Purwakarta Wala kita nggak punya lagi Kalau ngeliat Purwakarta pasti Deddy Kang Deddy Mulyadi udah Menurut Purwakarta udah levelnya Ini Kang, ini Kang Tadi kan saya sama Bapak Ediruton Saidi Ikut muter-muter nih Kang Ikut muter-muter di sekitar masjid sini Ini, ini agak unik masjid sini Kang Apa sih sebenarnya filosofi masjid ini? Ini kayak misalnya contohnya nih Kang Ini pandangan mata saya aja yang ngeliat Kayak di samping mimbar itu Ada bendera merah putih Di tiap pilar-pilarnya bendera merah putih Iya Karpet-karpetnya merah putih Gitu loh Ornamen-ornamennya ini banyak banget aromen-aromen yang Yang sifatnya keindonesian banget Iya Terus dikelilingi dengan sawah-sawah Ada kayak saung-saung Ini menarik Apa idenya? Kok nggak tiba-tiba kepikiran begitu? Iya, Mbak B ini kan tadi cerita tentang sah bandar Nah sah bandar ini kalau di Purwakarta ada tempat namanya Wanayasa Wanayasa itu dulu ada guru silat Namanya sah bandar Sah bandar Dan jurusnya terkenal jurus sah bandar Oke Mematikan Nah silat itu kan merupakan sebuah tradisinya orang Indonesia yang hari ini diaku oleh UNESCO kan Nah saya menyebutnya adalah penca silat Saya sih sering menyebutnya panca silat Panca silat? Panca itu lima Oke Silat itu gerakan yang memiliki jurus atau arah Oke Jadi lima yang memiliki jurus atau arah Artinya gerakannya terarah pada satu titik Nah panca silatnya saya selalu menerjemahkan dalam lima hal Lima kaedah Satu sumerah diri Kak Gusti Dua hormat kepapada Jalmi Tiga ajeg Mi cinta lemah jengcai Empat ajeg keyakinan diri Yang kelima nebarkan silaturahmi Oke Nah ini kan sumerah diri Kak Gusti kan cermin sebuah penyerahan diri secara total Dan itu barangkali Babe lebih paham itu Karena lebih senior Urusan di kehemiannya Dan kesejarahannya Walaupun sama Cak Nur dulu beda paham Nah ini sumerah diri Kak Gusti kan cermin penyerahan secara totalitas manusia pada Allah Dan orang sunnah menerjemahkan itu totalitas pada Allah itu kan artinya totalitas menyerahkan diri pada apa yang menjadi kendak alam Berserah dirinya Iya Yang disebut dengan orang sunnah sebutnya sunatullah Sunatullah itu kan sebenarnya ilmu fisika Ilmu kimia Ilmu biologi Ilmu geografi Itu sunatullah kan begitu Ilmu geologi Oke Itu kan sunatullah itu kan itu Sunatullah itu kan sesuatu yang memiliki kepastian Yang memiliki kepastian Itu yang disebut dengan sunatullah Karena yang ketentuannya tidak bisa dirubah Air jatuh dari atas ke bawah Oke Ya kan air mengalir dari dataran lebih tinggi ke lebih rendah Angin berhempur dari tekanan yang lebih tinggi Lebih rendah siapapun tidak bisa bantai Itu sudah sunatullah Nah Konsep penyerahan dirinya itu sehingga lahirlah falsafah Misalnya Sebuah negara akan kuat dengan tritangtu dibuana Yaitu Rama resit prabu Civil society Kemudian guru yang linuhung yang memiliki independensi Kemudian pemimpin yang kuat Gitu loh Terus kemudian Ajaran hidupnya Yaitu yang disebut dengan Tata salira Tata negara Tata buana Tata surya Nah itu kan Semuanya kan Aspek-aspek sunatullah Yang bersifat eksak keilmuan itu kan Oke Konsep penyerahan dirinya jelas Caranya adalah Hutan itu gak usah diurus Oleh manusia Udah ada yang ngurus? Dia sudah bisa ngurusnya sendiri Oke Karena di hutan Diurus oleh manusia itu hutan jadi rusak Ya beya Iya kan? Laut itu gak usah diurus oleh manusia Laut sudah bisa sunatullah ngurus sendiri Iya Karena diurus manusia itu laut jadi rusak Iya Sungai itu gak usah diurus oleh manusia Sungai sudah bisa mengatur dirinya sendiri Karena diurus manusia itu sungai jadi rusak Oke jadi Jadi manusia itu jangan ngurus alam Orang dia yang Yang hidup harus patuh pada alam Justru malah mengikuti ya Pak Iya harus mengikuti Apa kata alam? Bukan alam mengikuti kata manusia Oh Ini yang bikin kerusakan Itulah orang berserah Iya Jadi orang berserah dalam pandangan Teoruhi yang saya miliki hari ini adalah Kalau berserah pada Allah Kan susah kita menceritakannya Iya Bagaimana pengakuannya kan tidak terukur Iya Cara sederhana aja Orang yang berserah diri pada Allah itu Gak nembang pohon sembarangan Iya kan? Gak cemari sungai Gitu kan Gak merusak habitat ekosistem Baik di darat Di laut Maupun di udara Iya Terus gini Kang Ini kan mengenai teori kesundaan Nah ini belum selesai Oh belum selesai ya? Ini baru berserah Oh berserah Nah berserah diri Kak Gusti Hormat pada Papa Dalmi Itu mencintai lah Ini yang ketiga nih Ketiga? Ketiga ini adalah Mencinta lemah jengcai Tanah air Mencintai tanah air Hormat jengtai tanah air Cahit tanah air Itu kan sehingga itu Itu yang saya memaknai dari gerakan saat Boleh kok kita memaknai Berserah Menghormati Orang Jepang kan yang mempraktekkan ini Bersujud Oke Ini bersujud Bersujud pada tanah air Oke Tanah air itu kan dua warna Oke Hitam dan putih Oke Hitam dan putih dalam terminologi kita Itu diterjemahkan menjadi merah dan putih Kalau hitam dan putih itu Lebih pada tiluhi ketuhanan Oke Itu orang Bali Pakai kain poleng Nah dalam tiluhi keindonesiaan Menjadi merah putih Oke Nah terus gini kan Jadi kenapa disejudi Yang kita sejudi itu ini simbol aja Yang kita sejudi itu adalah Kalau mencintai Allah Maka cintai tanah dan air Jadi itu Mengapa Di dalam sajadah ini Ada warna merah dan putih Itulah penjelasin Di sajadah ini Di masjid ini Di tajuk ini Iya Kan gini kan Kalau di Sunda yang anak tau nih kan Yang saya tau ini kan Kalau Sunda ini biasanya Kata bahasa tajuk ini Kan masjid kecil Ini kenapa gede banget Kalimat RT bikin ya kan Iya Kalimatnya tajuk itu kan kecil Nah kemudian Kan kita masuk dalam wilayah branding Oke Branding Itu kan sekarang itu brand tuh Bahasa itu menentukan brand Iya Jadi kalau saya bilang tajuk aja Nggak nge-brand Oke Karena kecil Makanya saya tambah lagi Gede Ini tajuknya gede Kan nge-brand Jadi tajuk itu dilunturkan dengan bahasa gede Tajuknya kan kecil Karena ini gede Udah bilang tajuk gede Apa susahnya sih Iya Iya Terus gini kan Ini di tajuk ini Di masjid ini Banyak banget orang-orang yang sangat ke Indonesiaan banget Iya Terus kalau Yang sangat keislaman Keislaman Tapi lebih ke Indonesiaan nih kan Loh emang ya Indonesia itu sangat Islam Alamnya Sangat Islam ya Alamnya sangat Islam loh Oke Loh kalau ngomongin tentang shalat 5 waktu Yang paling tepat itu ngomongin Indonesia Oh gitu Dari sisi terminologi Apa coba kan Loh Shalat subuh ngepas Oke Jamnya Antara subuh dan lohor hitungannya tepat Oke Dari lohor ke asar hitungannya tepat Oke Dari asar ke maghrib hitungannya tepat Dari maghrib ke isa hitungannya tepat Coba anda tinggal di Erova Iya 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 Oh iya Oh di Indonesia pas ya semuanya Coba di Eropa Bisa siangnya lebih lama Bisa malamnya lebih lama Iya 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 Jadi Indonesia ini menarik Jadi shalat 5 waktu itu Dalam konteks wilayah Iya Bagi Indonesia sesuatu yang sangat tepat Iya 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 Malah kalau saya lihat disini Ini kan biasanya banyak masjid yang Agak kearap-arapan gitu Kang ya Ini saya lihat Bukan kearap-arapan Masjid Yang ke Indonesia Ke Indonesiaan misalnya Kayu jati ya Walaupun memang ini harus ada penyempurnaan Dari sisi ornamen Jati Jati Kan kita belajar gak jauh-jauh di Cirebon Itu kan sunannya sunan gunung jati Oke Sunan gunung jati itu kan Ada gunung ada jati Kan gunung itu harusnya tidak ada pohon jati Karena gunung itu rata-rata pohonnya bukan jati Iya Bukan jati ya Bukan dong Gunung mah pohon beringin Iya kan Di gunung mah pohon tanjung Oke Di gunung mah Gitu loh Ini kiara Di gunung jati memang ada pohon jati Iya Kalau ini kan kebetulan kalau di Cirebon Itu kan bukan daerah pegunungan Itu kan daerah pedataran Tetapi pohonnya adalah pohon jati Pohon jati itu adalah puncak dari perjalanan si virtualitas kemanusiaan Karena dari sisi kayu yang bisa digunakan Oke Di Jawa Yang berkualitas tinggi Yang bermutu Ya kayu jati Oke Nah sehingga Kemudian Makannya pun pakai daun jati Jadilah nasi jamblang Oh itu namanya nasi jamblang Iya Kenapa jamblang Yang dibungkus jati Yang dibungkus jati Iya Nasinya nasi jamblang Namanya Tapi dibungkusnya daun jati Oh Nasinya Bukan daun jamblang Bukan daun jati Jamblang beda kalau di Petamini Bukan daunnya kecil Kecil Gak bisa dipakai bungkus Iya Nah tapi nasinya nasi jamblang Tapi dibungkusnya pakai daun jati Mas sehingga Karena di sini di lingkaran ini kan perhutani Iya Ya hutannya hutannya perhutani Kayu jati Iya Ya kalau di sini Di sekitarnya perhutani kayunya kayu jati Kita bangun tajuk ngapain Cari kayu yang jauh ke Kalimantan Jati banyak Jati banyak Kenapa harus pakai kayu dari Kalimantan Ya pakai kayu jati yang deket sini dong Iya Anda makan Pengen enak ngapain harus pakai Apa kertas nasi yang harus ada lewat pabrikan Iya Ya udah pakai jati Iya Diikat pakai tali Bambunya kan banyak Iya Nah itu kan kalau membangun akses Mendekatkan diri Pada apa yang dekat dengan kita Menjadi sumber ekonomi Itu yang kata guru-guru Nababe Orang yang bersyukur itu Orang yang bersyukur Iya orang bersyukur ditambah nikmatnya Iya Bersyukur kan ada daun Kan tambah nikmatnya Pedagang itu untungnya jadi gede Iya Ya orang jauh jatinya gratis Iya Makanya lebih enak Gini kan gue kalau ngelihat lu Kang Kang Deddy ini Sangat sering Sangat pengen banget Menampilkan Menampilkan sisi Kesundaannya Contohnya kayak penampilannya aja nih kan Selalu menggunakan Apa nih Kang Ikat Ikat ini gitu loh Apa ini filosofi ikat ini Kang Iya ikat itu kan mengikat pikiran Oke Mengikat kepala Kan ikat itu ikat kepala Kepala terus diikat pikiran terus diikat Hmm Kalau diikat itu artinya Dia harus diikat Agar tidak terlalu pergi terlalu jauh Dan agar dekat kemana ke hati Oh Makanya pas apanya kan cing caring cing pageh kancing Artinya bahwa kekuatan manusia itu tergantung pada hatinya kancing Iya Set caring set pageh ikat Nah kan gitu loh Orang yang pageh kancingnya maka ikatnya akan kuat Orang yang hatinya Bening Maka pikirannya akan Bersih Oke filosofi itu dari ikat ya Filosofi itu Iya menarik ya Itu Oke Kang gini Kang Ini bicara Purwakarta lah ya Ini agak melebar dikit nih Kang ya Dari bicara masjid tajuk ini Bicara Sunda deh Sunda Sunda ya Ya Purwakarta kesempitan Kesempitan Tapi kalau Kang Deddy kan Purwakarta Kemarin nyalon gubernur kan kan Wakil Wakil ya Wakil gak nyalon gubernur weh Oh Iya iya wakilnya Jadi Mizwar Jadi Mizwar Ini kan mau bicara Sunda ya Sunda Saya kaitan dengan ikat kepala Ikat kepala Kan kepala dihormatin ya Iya Jadi Dulu Orang Baju gak pake Terbuka saja kan Terbuka Bawah tentu ditutup Tapi kepala Mesti ada ikat Karena itu dihormatin Hmm Kalau gak salah Kalau gak salah Apakah tarian Sunda Gerakan tangannya Lewat kepala Ke sana gak pernah Gak pernah lewat kepala Ke sini Oh Jadi kan Kalau kita perhatikan Kan Jakarta juga Tariannya Eh paling tinggi Begini Oh Gak bisa lewat kepala Gak boleh itu Gak boleh Karena ini dihormatin Oke Gini Be Ini kan Ini mumpung lagi ada Kang Deddy Orang yang terkenal banget Sunda banget deh Pokoknya deh Kalau bicara Sunda ya Kang Deddy lah Pokoknya Nah gini Be Ini kan baru-baru ini juga banyak banget fenomena Kayak Sunda Empire Emperor Itulah Empire Amplifier Selacau 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 Terus macam-macam kerajian-kerajian lain yang muncul Nah Pandangan Kang Deddy mengenai itu apa Ya pandangan saya Pertama ada imajinasi Hmm Orang ingin Membangun Kejayaan masa lalu Hmm Dalam masa kini Dan itu sah setiap orang Untuk berimajinasi Oke Bercerita tentang Sunda Empire Misalnya Dari sisi Dia memahami Sunda Sebagai nilai ajaran universal Itu bener Oke Dia Sunda Cuma dia menerjemahin Sunda cuma matahari Karena dia Sun Sun Ngambilnya Sun aja Gitu loh Dia Sun aja ngambilnya Tetapi disitu kan ada 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 A Saya menemukannya bukan matahari aja Matahari ada gunung ada laut Gitu loh Menerjemahkan itu sebagai nilai Yang mengajarkan tentang universalitas hidup Bahwa hidup itu harus ada kesetaraan Maka lahirnya pajajaran Bahwa hidup itu harus Senantiasa merawat ekosistem Yaitu Yang lahirlah ajaran Papat Kalimapancer itu Bahwa hidup itu harus bernegara Lahirlah papat Lahirlah ajaran Tritangtu di Buana itu Bahwa pemimpin itu tidak boleh memperkaya diri Maka lahirlah Siliwangi Artinya Tantu ya Iya Tantu Tantu kepastian Nah dari sisi pemahaman itu Dan Sunda tidak terikat oleh sebuah geografis wilayah Bener dari sisi Dari sisi itu Kan akhirnya lahirlah Sunda besar Sunda kecil Sunda land Kan dulu yang menjadi cerita yang diceritakan hari ini Nah Bukan wilayah Bukan wilayah Dari sisi pemahaman pelajaran Ajaran Gitu loh Kan Cuman yang menjadi problem dari Sunda FRI Cuma satu aja Gitu loh Bahwa Seluruh nilai itu Akan bangkit kembali Dan saya pemimpin Dan disini letaknya Itu yang Yang Kenapa Itu aja problemnya Dalam posisi tidak ada kesiapan Kan kalau ada kesiapan saya memimpin dunia Nih ya hari ini Memiliki kesiapan Ada rekening sekian triliun Sekian puluh ribu triliun di bank Gitu loh Yang bisa Yang bisa Yang bisa menggerakkan negara Menolong negara-negara miskin Be Jadi kelemahan mereka ini wadul Iya persoalannya Boho Boho Ya Ya klaim sebagai Klaim sebagai keturunan Atau klaim sebagai pemimpin tanpa Persyaratan Kalau kata Mbabe kan persyaratan tiga hal Satu punya duit Dua punya wilayah Yang ketiga punya tentara ya Be Iya 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 Tapi tentaranya ada Kang Tentaranya Sedikit Wilayah nggak ada Ada bang lima ya Be Ada bang lima-nya Iya tapi kan gak punya alat perang Gak punya alat perang Susah Jadi tapi Kalau dari filosofinya itu benar itu Kang Dari sisi kerangka memahami ya Memahami Sunda sebagai nilai universal yang melintasi batas wilayah iya siapa sih, orang PBB juga mengakui kestaraan manusia kesejajaran negara kan mengakui dong, kedudukan yang sama di mata hukum kan gak ada problem, Sunda kan ngajarin itu iya, 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 nah kalau Sunda itu sendiri kan, misalnya gini kan kan, sebelumnya anak sempat cinta kasih ya, ngajarin cinta kasih, sebagai ajaran dunia kan Sunda ngajarin si Liwangi, si Liwangi itu apa sih ajaran cinta itu, iya, iya, iya ajaran cinta, saling mengharumkan, iya, saling mengharumkan si Liwangi itu saling mengharumkan iya, oh, cinta jadi cocok, iya, cinta, saling mengharumkan iya, 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 bukan saling ngejarankan makanya kan dari sisi aspek peradaban, itu kan itu kan, mohon maaf ya, kestaraannya Eropa iya, 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 iya iya kan, romantis, iya, iya itu kan orang Sunda iya, 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 iya Ini ada lagi, Gang? Beberapa perdebatan, Gang. Katanya dari zaman dulu tuh ada pertarungan antara, ya... Walaupun yang tadi ya, Sunda Empire, misalnya pada klaim-klaim yang tidak didasarkan pada data empiris, misalkan Pentagon di Bandung, PPP di Bandung. Tapi ya, nggak apa-apa. Loh, kan bagus. Artinya, bahwa dia punya kebanggaan dibanding orang. Orang tidak memiliki kebanggaan sama sekali. Jadi ada nilai positifnya. Kalau terus-terusan itu di ucapin oleh banyak orang, dan kolektif mengucapkan itu kan jadi kebenaran. Kebenaran yang terulang nih ya. Kesalahan yang terulang itu benar. Terus gini, Gang. Ini bicara lagi Sunda nih, Gang. Bungan antara Sunda dan Jawa nih, Gang. Nah, ini kan dari zaman dulu, itu ada beberapa tadi, saya kan sempat, gue kan sempat diskusi juga sama Mbak Be itu, mengenai Gajah Mada, Ayah Muruk. Kenapa sih di wilayah Sunda, ini wilayah Jawa Barat ini, nggak ada nama-nama jalan itu, Kak? Ya, dulu. Gimana ceritanya, Kak? Menurut versi? Ya, dulu mungkin kan itu masuk dalam sebuah mitologi ya. Tentang kisah Citra Resmi atau Rikediah Pitaloka. Tentang kisah Citra Resmi atau Rikediah Pitaloka. Yang praksi PDIP? Bukan. Bukan, Be. Oh, bukan ya? Itu Putri Ayu dari Tanah Galuh, Be. Yang Perang Bubat. Dia Pitaloka itu. Iya, iya. Iya, iya. Gitu loh. Dia Pitaloka nggak pakai Rike, Be. Oh, nggak pakai Rike. Dia Pitaloka. Itu kan cerita. Iya, iya. Itu kan mungkin masuk dalam cerita itu, sehingga ada mungkin kebencian sejarah. Oke. Tetapi kan pada fakta-faktanya kan sudah nggak ada problem itu. Orang kakak saya nikah juga sama orang Surabaya. Orang Jawa juga. Orang Jawa. Tapi tadi kan Mbak Babe sempat, gue sempat diskusi sama Mbak Babe tadi, Kang, ya. Mengenai itu. Itu semua fiktif ya, Be ya? Kalau menurut saya, Bubat itu kan lapangan olahraga, bukan nama tempat. Iya kan. Kemudian Prabu Hayam Wuruk itu, ya kan. Dia bukan playboy kalau bahasa sekarang. Jadi rajanya nggak jendil lah. Nggak. Nggak nyari cewek kesana kemari, nyuruh-nyuruh orang nyariin cewek. Enggak lah. Kira-kira itulah berarti. Oke. Jadi ini lebih terlihat semacam kayak propagandanya. Ini propagandanya Belanda untuk memecah antara Belanda, Sudah dan Jawa. Ya, namanya... Orang kita kan nggak pernah hidup di masa itu. Semuanya kan berdasarkan catatan cerita. Nah, ceritanya itu kan ada yang mengatakan bahwa itu adalah dari sejarah. Nah, sejarahnya itu kan kebanyakan didapat dari... Kadang-kadang kalau dulu itu cerita pantun. Eh... Apa sih kalau dinyanyikan? Pantun. Ada yang dinyanyikan itu? Ya itu pantun. Oh itu dari pantun. Cerita pantun. Nah, dulu itu kan banyak yang bercerita pada cerita-cerita pantun itu. Ada yang meragukan ya. Seperti cerita perang bubat itu. Tapi ada yang saya kagum. Legenda Sunda itu Sang Kuryang. Bagaimana sih Pak? Nah, Sang Kuryang. Ya... Ya, Sang Kuryang kan cerita rakyat. Cerita rakyat. Yang itu menjadi mitologi. Yes. Ya kan? Karena pengetahuan di kita dalam pengkajian. Pekerangan memahami Gunung Merapi. Ini sangkupan peralunya? Iya, belum sempurna ilmunya. Apa ilmu Gunung Merapi itu ilmu apa sih? Apa itu? Vulkanologi. Vulkanologinya belum berkembang. Sehingga memahami... Petangkuban Prahu menjadi sebuah cerita legenda. Tetapi esensinya kan satu. Dimanapun sama itu. Cerita itu kan versinya sama. Banyak lah di semua daerah punya versi. Cuman dalam cerita yang berbeda. Ngawinin ibu tuh nggak boleh intinya itulah. Ya, artinya begini Kang Deli. Titik ini ketemu ya saya. Sang Kuryang. The religion. Agama. Nah di sini tingginya sastra Sunda itu justru menjadi nama tokoh yang kontroversial. Sang Kuryang itu. Padahal itu artinya the religion. Jadi ada tradisi pendatang dari Kaukasya. Kawin Sedara. Ya kan. Lantas itu digambarkan pada seorang yang disebut Sang Kuryang. Nama yang kontradiktif. Sedangkan dia artinya religion. Nah dayang sumbi sang ibu menolak itu. Lalu dia suruh lah Sang Kuryang bikin perahu. Dan dia pergi. Sampai disitu ceritanya. Sebenarnya tambahan perahu ditendang jadi gunung itu tambahan aja. Iya makanya. Sebab orang Betawi Kang Deddy nggak yakin. Kalau gunung bukan perahu katanya. Iya. Yang ditendang nasi uduk. Kan nasi uduk kayak gunung. Nah sehingga dari religion itu. Kita bisa memahami Beh. Bahwa nilai-nilai fundamental. Tentang penyerahan diri pada yang tunggal. Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Terus nilai-nilai sosial yang dibangun dengan siriasi. Kemudian nilai-nilai itu sudah hidup dalam sebuah kebudayaan. Orang Sunda sejak lama. Itulah makanya saya terus terang. Saya nggak tutup tedeng aling-aling. Legenda atau volktil. Yang saya paling menarik adalah Sang Kuryang. Artinya bahwa. Dari sisi aspek nilai ajaran. Orang Sunda sudah memiliki kedudukan ajaran yang sangat tinggi. Betul. Mengharamkan kawin sedarah. Bahasa Babe ya. Mengharamkan. Tidak makan. Makanan sesuatu yang kira-kira bertentangan dengan nilai. Kemanusiaan itu yang saya katakan. Sehingga orang Sunda misalnya. Banyakan malah banyak makan ayam. Iya. Hayam. Hayam pun kan orang Sunda itu secara umum. Dalai sisi aspek nilai ajaran kan dibikin bakakak. Iya. Bekakak. Bekakak ayam yang. Nah. Ini kan kayak bekakak. Bekakak itu bentuk penyerahan diri itu. Iya. Bekakak. Yang kemudian dibuat untuk sesajian. Iya. Betul pak. Nah. Itu dari situ aja. Jadi orang Sunda itu kedudukan yang tertinggi. Makan daging itu ya kaki dua. Saya mau lanjut dikit dengan Sang Kuryang ya. Oke. Jadi gak makan-makan lagi yang lain. Iya. Kawin sedara itu perlawanannya se-Indonesia. Perlawanan ya Bi ya? Nah. Misalnya suku terasing Lingon di Halmahera. Itu kawin sedara. Itu diusir. Tapi yang saya kagum dengan Sunda ini. Dia melawan itu dengan puisi. Dengan folk tale. Itu yang saya kagum. Di tempat lain digusur. Fisikal. Karena orang Sunda itu kan halus Be. Gitu ya. Karena orang Sunda halus. Maka dia menyampaikan sesuatu itu dengan silib sindir sindang siloka sasmita. Dia dengan silib sindir sindang siloka sasmita. Artinya apa? Bahwa menyampaikan sesuatu itu dengan simbol-simbol. Oke. Dan orang yang bisa membaca dengan fenomena. Simbol itu. Dialah orang yang sasmita wa rusa durung winara. Dialah orang yang bisa memahami alam ini dengan baik. Cukup dengan tanda-tanda. Oke. Tinggi kok. Tinggi. Jadi misalnya aja ya kan. Saya mempelajari salamnya ya kan. Sampur Rasun itu kan. Sampur ada nama tempat di Cilincing. Itu kan akses masuk dari laut. Iya. Iya. Jadi kalau kita mengucapkan Sampur Rasun mau datang. Itu izinkanlah saya masuk. Iya. Tinggi kan. Izin. Tinggi itu. Nah. Sehingga dalam perspektif itu. Karena dia tinggi. Kan kenapa tinggi? Karena faktor makanan. Kan orang Sunda tidak makan sesuatu yang berat-berat. Daun-daunan. Iya. Buah-buahan. Bebetian. Ikan. Iya kan. Terus kemudian yang paling tinggi ayam. Kaki dua. Kaki dua. Oke. Iya. Ya gimana dia tidak memiliki tingkat sensitivitas yang sangat tinggi. Cuman ada titik lemah. Di situ. Apa maksud titik lemahnya kan? Karena dia sensitif. Pundungan. Oh. Ngambek kan. Ngambek-ngambek arti pundung. Pundungan. Gak dablek. Jadi kalau dia tersinggung. Gak mau bertengkar orang Sunda. Pergi. Udah ngambek deh. Udah pergi dah. Gak mau ribut. Ya beya. Iya. Iya. Sehingga orang mengatakan. Daya juangnya rendah. Oh. Padahal karena pundungan. Karena sebenarnya dia sensitif. Dia hidup mengadalkan perasaan. Kalau rasanya sudah tidak bisa menerima. Ngapain harus bertengkar? Udah pergi aja. Maka rajanya disebut ngahiang. Iya. Sebenarnya kan rajanya pergi tuh pundung. Bukannya ke ruang angkasa. Dia pundung aja. Pergi aja udah. Karena lingkungannya udah berantakan. Rakyatnya gak bisa diurus lagi. Paham dari luar sudah masuk. Dengan kuat. Makanya dibilang baranang siang. Baranang siang. Pergi dengan terhormat. Iya udah pergi aja. Jadi raja ngambek ceritanya. Pergi dengan terhormat. Karena terhormat. Oke. Baranang siang. Baranang siang. Apa sih ceritanya itu kan? Baranang siang begini ya. Kita cerita tentang kerajaan Sunda. Iya kan. Jadi ketika ada boycott. Terhadap perdagangan kerajaan Sunda oleh Mataram. Dari 1550 sampai 1579. Ekonomi Sunda merosoh. Itu. Karena itu dia gak mau melakukan perlawanan. Ya sudah lah begitu aja. Saya pergi aja. Baranang siang. Diakses pelabuhannya ditutup. Udah. Akses pelabuhannya ditutup. Justru malah dengan kejiwa besaran itu lagi. Iya dia biasa ngirim itu. Kalau kata Mbak B. kan teman itu ya. Lada. Biasa ngirim lada. Ke Portugis ya. Yes. Ke Portugis pelabuhan Sunda Kelapanya. Sudah kelapa Be. Ditutup. Dia melihat apa ditutup sama tarang. Ancol. Ancol juga ditutup. Gak bisa lagi kirim barang. Oh. Disitulah jatuh. Dia gak mau perang. Gak mau. Walaupun kavalerinya terdiri dari 4.000 ekor kuda. Itu Tom Pires yang bilang. Kepal kuat ya Be ya. 4.000 ekor kuda. Sekarang aja kuat. Kepal lagi dulu. Oh. Ini menarik lagi nih. Jadi. Filosofi Sunda itu lebih baik. Gue cabut. Udah tinggalin aja deh. Oh. Sehingga kan tradisi waktu itu. Dari sisi politik. Manggati payun. Oke. Ya lu duluan. Ya orang Sunda itu kalau disuruh duduk. Di depan gak mau. Manggati payun. Oh. Selalu menghargai orang lain. Nah. Prinsip-prinsip politik itu. Itu berlaku pada waktu itu. Ketika orang Sunda homogen. Sama orang Sunda lagi. Hmm. Ya itu cocok. Karena sama-sama yang perasa lagi. Ini karak para kiai. Oke oke. Ini kalau para kiai KINU misalnya. KINU yang langitan itu. Kan begini. Semuanya begini kayaknya. Iya 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 iya. Apa itu maksudnya Pak? Saling nyodori lah. Saling nyodori. Saling nyodori. Saling nyodori. Betul betul betul. Nah. Gak mau duluan. Semuanya merasa. Ya akhirnya saling menghormati lama. Untuk duduk kedepannya. Oh iya betul ya. Bagus loh. Itu sifat ya. Tabiat. Tabiatnya. Tapi persoalannya kan. Sundanya sudah heterogen. Pendatangnya banyak. Iya. Kalau terus-terus Mangga Tipayun diambil orang tereng ya kebagian. Gak bisa nyaleng. Gak bisa. Jadi sekarang filosofinya diganti. Bukan Mangga Tipayun. Haling ku Aing. 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 Aing udah bisa. Iya. Karena kan iklimnya sudah berbeda. Alamnya udah beda. Gini loh. Orang prasa berkumpul sama orang prasa. Oke. Gak ada problem. Iya. Bagaimana kalau orang prasa bergabung sama orang yang gak punya perasaan. Ajar. Iya. Ajar terus. Gak dipersilahkan aja diambil gimana persilahkan. Iya. Gak ada persilahkannya diambil. Ya kan di tradisi Sunda Jawa sama. Kalau kita bertamu belum dipersilahkan kan gak boleh dulu minum. Oke. Iya. Iya. Dia ada jenis lagu yang sangat halus. Namanya Balebat. Balebat. Gimana be? Coba be dikit be. Waduh saya kagak bisa. Yang bisa. Titim patimah. Iya kan. Saya kagak bisa. Balebat itu. Matahari terbit. Nah sebelum matahari terbit itu ada Balebat. Oh. Jadi nyanyinya. Ada warna-warna yang. Getaran merah. Oh maksudnya merah. Getaran suara mereka. Seperti orang kedinginan. Itu mengingatkan saya. Kepada lagu-lagu klasik Peru. Oke. Oh gitu be. Ada pengaruh Peru gitu. Iya. Nanti kita kira. Kalau kita bicara tentang Gunung Padang ya. Gunung Padang ya. Tapi tidak seluruh. Tatar Sunda. Iya 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 iya. Terus gini Kang. Menurut Kang Reddy. Dari sisi kesundaan nih Kang ya. Filosofi apa yang sudah mulai hilang dari. Dari orang-orang Sunda. Hampir semua filosofinya gak dipakai. Secara umum. Kenapa Kang? Iya karena kan memahami Sundanya suku. Oh bukannya konsep suku. Tidak memahami Sunda sebagai konsep besar tentang peradaban. Iya 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 iya. Oh jadi Sunda dianggap suku. Iya Sunda dianggap suku. Tidak dia tidak memahami Sunda sebagai ideologi. Iya. Kalau saya kan memahami Sunda sebagai ideologi bukan sebagai suku. Yes. Kang Reddy kalau ditanya sukunya apa? Iya Sunda. Tetapi Sundanya ideologi yang mengajarkan papat kalimah pancer. Yang mengajarkan ritang itu dibuana. Iya 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 iya. Ideologi tapi itu ya? Ideologi. Pandangan hidup lah. Nah ya kan sekarang Pancasila. Lo Pancasila mau diterjemahkan jadi apa sih? Mataharinya terbit di timur tenggelam di barat. Derajatnya sudah bisa diukur. Berapa derajat dalam setiap hari. Kemudian anginnya berhempus tekanannya berapa. Dari situ kan pengetahuan. Dari pengetahuan itu lahirlah karya-karya yang harus kita buat. Sehingga buat tajuk itu didasarkan pada itu. Sip. Oke. Jadi intinya ya saya kira perlu disusun Sundanologi. Sundanologi. Wah dia menarik tipe. Sundanologi. Jadi pengetahuan tentang Sunda. Sunda. Karena kan bukan hanya blood seperti dikatakan oleh Pak Deddy tadi. Bukan hanya darah ya. Bukan hanya darah. Kesundaan itu adalah pandangan hidup. Bahkan pandangan tentang dunia. Sehingga ketika memahami Sunda. Secara ideologi saya tidak akan lagi memahami biologi. Biologi boleh dari mana saja lahir. Jadi misalnya kalau saya orang Padang pun saya kalau... Ya silahkan aja. Bisa juga mengaku saya orang Sunda gitu. Secara ideologi. Secara ideologi bisa Sundari. Anda berkelaku sebagai orang Sunda. Oke. Bersikap sebagai orang Sunda. Toleran. Maka kita orang Sunda. Menarik. Menarik nih Bi. Jadi Sunda itu bukan darah ya? Bukan. Bukan saja darah. Bukan sekedar darah. Oke. Itu penjelasan yang penting. Saya kira ini penjelasan penting. Untuk dipahamin oleh banyak orang ya. Keterangan ini penting. Ya. Ya. Nah gini Bi. Kalau ini kan diskusi kita mengenai Sunda. Nah kalau menurut Kang Deddy. Hmm. Siapa. Tokoh mungkin Kang ya. Tokoh. Dari. Ini sejarahnya gimana sih Sunda? Sudah. Bisa muncul ideologi Sunda itu. Siapa sih tokohnya? Oh. Saya sebenarnya kan. Tidak secara spesifik belajar. Hmm. Saya atau didak aja. Memahami. Jadi Luhi itu lewat perjalanan hidup. Ini enggak fair. Pertanyaan ini. Ini ditujukan ke Pak Deddy. Mendingan ke saya. Oh iya 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 iya. Hahaha. Juru bicara Sunda. Sekarang ini bernama Deddy Mulyadi. S.A. Iya 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 iya. Iya iya iya. Iya 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 iya. Jangan ditanyakan dia dong. Iya 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 iya. Dari sisi figuritas kan kita tidak bicara figur ya. Karena ideologi. Ideologi itu kan enggak bisa dibuat figur. Bukan maksudnya gini Kang. Mungkin yang Sunda ini. Yubir. Semacam kayak ajaran Sunda ini. Ajaran. Pada masa lalunya pertanyaan saya ini. Pada masa. Iya Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi. Kipa Manah Rasa. Iya lah. Maksud saya. Kan Seri Baduga Maharaja. Oh. Mesti ada penyambung lidahnya. Iya. Tapi itu kan dalam. Ini untuk masa kini Be. Maksudnya untuk yang dulunya itu ya. Itu kan dalam dalam alam. Kalau sekarang mungkin sudah di alam makrokosmos dia. Makrokosmos. Iya dong. Apa maksudnya itu Kang? Ya sudah di alam. Di luar alam kemanusiaan. Prabu Siliwangi. Iya dia di alam. Alam lain lah. Alam lain lah. Itu kan kalau kata B.J. Habibie. Dalam dimensi yang berbeda. Ah ya itu yang paling. Ah. Karena dia dalam dimensi yang berbeda. Tetapi kan dalam teori. Teori tentang energi. Dimensi yang berbeda kan tidak mati. Masih ada energi. Bisa hidup. Eh ya energinya bisa tertransformasi. Oke. bagaimana mentransformasi ya mengikuti jejak. Disebutnya napaktilas. Jadi dalam fisika. Beliau menggunakan hukum. Kekekalan. Energi. Energi. E sama dengan satu. Iya. Itu kata Babe, Babe hebat banget Jadi, oke Jadi terakhir Jadi Sunda itu lahir dari Filosofinya awalnya itu Prabu Siliwangi Prabu Siliwangi akhirnya menciptakan Ideologi ini Ya bukan, gini loh, Prabu Siliwangi itu Mengajarkan tentang tata hidup yang benar Kesundaan? Iya, tata hidup, bukan tata hidup bernegara Tata hidup, saya bilang tadi Prabu Siliwangi ngajarin tata salira Bagaimana membangun diri Tata negara Bagaimana membangun negara Tata buana, bagaimana menjaga hubungan Antar negara, dunia Ya kemudian ketiga, ya empat Tata surya, bagaimana dia keluar dari ini Masuk dalam maka kosmos itu Tapi sebelum Prabu Siliwangi, apa sudah ada ke Sunda? Ada lagi, dia pasti ada lagi sebelumnya Ada lagi sebelumnya, ada lagi sebelumnya Sehingga dalam pandangan itu, maka saya katakan Orang Sunda Sudah tawhid sejak lama Sudah tawhid sejak lama? Iya, karena agamanya Toleh Itu waktu, eh Prabu Siliwangi Prabu Siliwangi itu Toleh Orang Toleh itu termasuk dalam ibad Kita memberi salam tiap tahyat Assalamualena ala ibadis soliqis Dia kaum ibadis, dijanjikan sorga Oke, iya, 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 iya Oh bukan Hindu ya Be ya? Bukan, bukan Hindu Oke, ini dapat banyak banget sekarang kita Penambahan wawasan nih Be Oh iya Cakra wawasan itu tambah lagi Apalagi dengan ada Kang Deddy tadi Mengenai kesundaan Ya cukup-cukup Luar biasa Be ya Teman-teman semua, jangan lupa Like dan share video ini Tuliskan komentar kalian di bawah Bagaimana perendangan kalian mengenai Sunda Dan juga siapa yang udah pernah ke masjid tajuk Gede Cilodong Gede Cilodong Cailodong Iya, cailodong 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 itu bambu Masjid tajuk cailodong 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 itu cailodong itu air Lodong itu tempat minum yang terbuat dari bambu Oke, siapa yang udah pernah ke sini Tulis di komentar di bawah Nah, kalian yang main ke Purwakarta Lo musti wajib datang ke sini guys Jadi, ini memang masjid yang di luar tempat ibadah Ini kayaknya asik juga dong Di sini Kang Banyak banget tempat-tempat mongkrong asik Oh, asik Kelilingnya ada sawah Ada sawam-sawam Bukan sawah, humah Humah Iya, nanam padi di darat Nanam padi di darat Oke, kita aja kan Jangan lupa like dan share video ini Subscribe channel-nya Klik tombol loncengnya Biar nonton update di channel-nya Bialis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh